Persepon Pondorogo kian mantap menatap kompetisi Liga 3 musim ini. Tim berjuluk Laskar Suramenggola ini juga telah merekrut 25 pemain yang diperkenalkan dalam peluncuran jersey resmi mereka di ajang Liga 3 musim ini. Bupati Pondorogo, Sugiri Sanchoko, Rabu Malam secara resmi memperkenalkan squad dan jersey Persepon Pondorogo. Sebanyak 25 pemain direkrut untuk mengisi squad Persepon dalam kompetisi Liga 3 Zona Jawa Timur yang akan dimulai awal November mendatang. Dari kesiapan dan kedalaman squad, Persepon optimis sukses mengaruhi ketatnya kompetisi Liga 3 dengan hasil yang memuatkan. Semangat, semangat ini saya menyebutkan kepada semua pihak untuk terus memberikan doanya, memberikan semangatnya kepada tim kesayangan kita bersama. Mudah-mudahan di launchingnya jersey, di launchingnya pemain hari ini, kemudian ke depan insya Allah akan mengukir prestasi yang saya pikir tidak remeh dan saya pikir tidak gampang, maka harus kita perjuangan bersama-sama dan doa masyarakat Pondorogo yang ada di Pondorogo, mencoba Pondorogo saya mohon untuk terus dilakukan biar kemudian semangat kawan-kawan menjadi membarat dan menang. Manager Persepon, Gatot Saiman menyebut, Persepon adalah tim kebanggaan masyarakat Pondorogo. Tim berjuluk Laskar, Suromenggolo ini perlu dukungan dari semua pihak agar bisa tampil maksimal dan mengukir prestasi untuk lolos serta promosi ke Liga 2. Herkoswanto, CTV